Hai dan ini jalan kampungnya guys Hai jalan kampung depan balik desa kayak gini bentuknya rupanya janda mati belas kalau saya jadi orang kaya juga kesewen kesewen itu kita amal itu guys kalau jalan jeglong-jeglong kayak gini kan yang lewat itu sumpah pikirannya kecewa banyak yang bilang di medsos kita sudah berpajak tapi infrastruktur rumah terutama jalan rusak enggak diperbaiki loh netizen kayak gitu ngomong gitu semua guys kalau kita apa misalkan saya kaya raya triliuner atau triliuder apa itu enggak tahu is oke besok kaya lah enggak kesewen guys nunggu apa lagi peluang emas kita itu untuk amal kalau aspal kita betulin mulus orang yang lewat seneng tiap senyuman satu orang itu pahala guys terus yang lewat sini berapa ribu orang kalau saya enggak kesewen semoga mudah-mudahan ya saya cepat kaya doain ya guys tak bangun jalan-jalan di kampung ini guys seorang aku enggak enggak apa enggak nyari di putih enggak nyari pujian orang enggak niat amal-amal saya enggak punya pikiran macam-macam seamal menyenangkan hati orang yang lewat jalan sini loh guys kalau orang yang lewat jalannya mulus apa hatinya senang terus di bibirnya ada senyum loh pahala guys buat kita guys ini belum lagi jalan-jalan yang lainnya ini banyak yang berlubang itu banyak sekali tapi pemerintah ya enggak tahu kemana mungkin lagi kemana wis enggak tahu nanti kalau saya ngomong macam-macam malah saya yang kena semprot keliru-keliru saya yang di pidana gara-gara menjelekan orang paling enak menjelekan diri sendiri aja sama dia kalau saya ini bodoh kismin saya kiri-kiri guys makadari itu kalau saya kayak ini bagus sekali nih guys jalan ini bikin kayak gini guys cuman disini sayangnya pinggiran asfal ini enggak dicor jadi air yang mengalir nggak bisa leluasa apa turun ke sungai kegot nah ini yang kemarin saya posting nah itu loh tulisan matamu nya dibuang guys itu siapa yang buang tulisan matamu itu ya ada orang yang buang sampai di situ kelakuan siapa sini tulisan matamu dibuang terus di di dekat situ ada orang yang buang sampah ini ini sampai nih guys weh pempos kon wis brengsek tenang eh ya enggak lihat kalau ada peraturan kayak gini buang keras dilarang barang siapa membuang sampah di sepanjang malah dibuangin pempos oh enggak bisa membaca orang-orang itu yang suka buang sampah di sini buta huruf enggak bisa baca orang-orang yang buang pempos dikono lojak jona kebaca tah layo 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 lama nih ah ah lah kok betul ngonelang rapetok kok leku ingin mereka tulisan dekono wasno matamu seki dibuang tulisan imbus yang buang Sopo sing masang ya Sopo sing masang ya Sopo Oh iya bagus kok dibuang Sopo sembua orang-orang tak tak narik sih Maring ini yo warna ikut pasang lama nggak nih Hai wis kebacot kebacot mesin potong rumitis kena ah waduh kena bekerja matun Oh iya nisawai-samean yoke sekat hektar ya masih tanggung lah kok ngiring anak beban dah Oh iya betul iya lagi dikeneur marimah ton ya satu-satunya banyukan rumpu banyu ngomong keras ini guys sekali lagi saya peringatkan bagi yang melintas jalur ini Lumbang Sari Sukonolo Sukonolo Lumbang Sari tolong jangan sambil nyaking resek guys yuk pikiran dewe guys ikutmu tempat sampah tak akun buah iku yang ini ya iku loh pampas kebang dikini taung ganor ini pikiranmu dikini tempat sampah tah bagi yang merasa buat pampas ini ini kerasa ireng emang dikini taung ganor yang buah petung bagi yang merasa ini saya kita anteni tak raupnya ngerai mulai lio pondok kan ya Allah kampungnya uwang dibuangin koyang ini kona wong lumbang wong dikon in boken kan lih angini lanang temenan lih angini wedok temenan kan in boken Facebooku bambang riun sama malang wah kebacut ini terus di pagi yang ini dibuangin ya aku rasakan ngapain aku matamu picak apa yang pas ngunuh dulu jadi pendeng tah ya apa kali utak itu dikai walah ketemuan aku tak raupno raimu pempasi maaf guys maaf guys terpaksa saya ngomong kasar guys maafkan saya guys ini sekedar peringatan warning buat orang yang melintasi jalur ini guys ya warning aja lihat aja kalau ketahuan lihat aja kalau ketahuan ya saya enggak peduli di kampung manapun itu guys ini enggak peduli saya guys kampung orang kampung sendiri kalau ada orang yang enggak beres ya belum tentu saya sendiri beres tapi apa salahnya sih sesama manusia itu saling mengingatkan oke saya di arani gila ya enggak apa-apa soalnya saya sendirian di sini guys ngomong-ngomong sendiri di arani orang gila ya enggak apa-apa saya melakukan ini demi kebaikan ya lihat itu pempes kresik hitam cangruk tak tarun di atas buk pitung bagi yang merasa membuatnya tolong segera di joko ya kalau enggak segera di joko lain waktu ketahuan saya tak raupkan raimu ya lihat aja kamu ya maaf guys sekali lagi saya minta maaf karena saya dengan mentolonya berkata kasar hanya untuk memberingatkan orang lain saja jangan ditiru hal seperti itu ya sekian dari saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh